Intro Hai, kali ini aku mau cerita tentang kulit aku yang kemarin sempat beruntusan Terus sekarang udah balik normal lagi Aku mau share ke kalian Jadi kemarin itu aku sempat liburan kan ya ke Bandung Terus aku berenang sekitar jam 11 siang Itu lagi panas, terik Tapi airnya tuh dingin kan Air kolam berenangnya Aku pake sunscreen Tapi bukan sunscreen aku Sunscreennya Yasmin Nah aku mikirnya, ah yaudah lah udah pake sunscreen Ya kan, aman-aman aja gitu Eh ternyata pas pulang ke Tangerang Pas di kereta itu aku naik keretakan Muka aku tuh beruntusan-beruntusan kecil Aku awalnya mikir, apa karena make up ya gitu Kadang kulit aku juga gak terlalu cocok buat make up Terus, ah yaudah deh Pas pulang aku kasih ale vera gel Terus paginya makin parah Jadi tuh beruntusan yang tinggul gitu beruntusannya Merah, gatel Udah tuh, terus aku bingung kan Gak apa ya, gak pernah Gak pernah, aku tuh alergi udara Jadi aku juga pernah beruntusan kayak gitu Waktu itu Barung Yasmin juga tuh lagi pergi Dari Singapur Singapur panas banget, waktu itu terik Terus aku bawa-bawa di Malaysia Besok paginya Jadi tuh malam di Malaysia agak-agak dingin Terus besok paginya aku beruntusan di daerah sini Cuma, udah abis itu hilang, gak lama Kalau ini Yang dari Bandung kemarin lebih banyak dan lebih lama Lebih merah juga, lebih gatel Kalau aku yang di Malaysia tuh gak gatel Terus Aku mikir kan, kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya Tadi kita agak-agak sensitif nih Aku kira awalnya kulitku normal to dry Karena kan suka kering gitu Kalau aku jarang minum atau gak pake pembap Terus kalau make up, aku suka kering Eh ternyata Sensitif emang Kalau kena matahari juga suka merah-merah Dari kecil sih kalau kena matahari merah Cuma kalau udara aku baru nyabir tuh kali ini Karena udah dua kali, kayak gitu Akhirnya Aku bingung kan, pake apa ya Aku cari solusi Pertama Yaudah deh Berarti aku harus banyaknya minum dulu Aku pake solusi dari dalam Terus dari luarnya Pembap dong Kayak kan Karena merahnya Beruntusannya Gatelnya tuh kering gitu Terus Oh ini kaleng pembap Dengan keselapayan Makanya malamnya mau kasih aloe vera gel Ternyata dong Makin Makin banyak Terus juga Selama di Bandung tuh Aku gak pake sunscreen Gak pake Apa-apa Cuma pake sabun cuci muka aja Pembap apapun tuh gak Cuci muka Make up Pembersih muka pun pake tisu basah Tuh kacau banget Tuh kasih di Bandung Aku gak bawa Gak bawa perintilan aku Terus Udah deh aku coba lagi dong Aku pake facial washnya sama Ini facial wash aku Kayaknya tau gak Namira Aku pake namira yang hydrating gel cleanser Karena aku emang lagi butuh ngehydrate kulit aku kan Itu udah kering banget Parah Ampun Sampai yang Getel gitu Terus aku juga gak berani pakein apa-apa Karena Karena aloe vera gel aja aku pakein jadi makin banyak Aduh putar kalo misalkan dipakein sesuatu Fakutnya makin nyebar makin banyak kan Gak berani deh aku Aku konsisten sama ini Si Namira Satu lagi aku cobain nih Namira yang hydrating essence Jadi dia tuh Bener-bener buat ngelembapin gitu Aku fokus cuma pake dua produk ini Aku bahkan gak make up Sama gak keluar rumah Di rumah aja Terus gak kena matahari Panas-panasan gak Ini sekitar Tiga hari Aku ada di foto-fotonya Prosesnya jadi Kan waktu itu beruntusan yang Merah-merah timbul Nah Yang timbul itu jadi Tadi itu bertekstur gitu loh Jadi agak-agak halus Cuma merahnya masih kayak Aku pake blush on gitu loh Bener-bener merah disini Merah disini Ya udah aku sabar aja tuh Aku gak make up Gak apa-gak apa Bener-bener gak kemarin Alhamdulillah Normal lagi Jadi beruntusannya juga gak berbekas Kelihatan gak sih Kelihatan Nih Nih Kalo ini Emang urat-urat kulit aku Dari kecil Di bagian sini tuh Emang keliatan Kalo kata orang Apa sih tipis ya gue Filming ini tuh gak Pake apa-apa Selain alis Lipstick Sama soft lens Aku masih gak berani Pake make up Karena takutnya Jadi beruntusan lagi Tuh deh Nah Jadi Aku mau kasih tips Buat kalian yang punya kulit sensitif Adalah Pergi ke mana ya Misalkan kalian liburan gitu Kondisinya Biasanya kalian di tempat panas Terus ke tempat dingin Atau dari tempat dingin Ke tempat panas Itu jangan lupa deh Pokoknya satu pelembab Pelembab itu penting banget Kalian make up juga Dipilih-pilih Kalo kulitnya agak-agak sensitif Aku beberapa kali Pake foundation Pake cushion Itu beruntusan Terus juga Kalo bersihin make up itu Aduh Aku kalo yang bersihin Cuma pake tips basah Kayak waktu kemarin di Bandung Kayak gitu tuh Itu juga kayaknya salah satu faktornya deh Sunscreen juga penting Jadi kalo misalkan Kalian yang punya kulit Agak sensitif kayak aku nih Kalian pake sunscreen deh Kalo keluar Karena nantinya jadinya Merah Beruntusan Jadi Tapi sekarang Alhamdulillah Jadi kemarin tuh Aku sempet share juga kan Di base story Kondisi kulit aku Terus ada beberapa DM Yang kasih saran Terus ada juga Beberapa temen-temen Yang sama kayak aku Kondisi kulitnya Waktu Abis jadi liburan Kemana Kemana Gitu Ada yang saran Bilang pake minyak zaitun Atau Kompres es batu Atau bilang juga Jangan cuci muka Karena bikin kering Makanya aku cuci muka Pake yang hydrating Cleanser ini kan Karena dia emang Gak bikin kering Di awal Aku liat aku kan normal Bumberai Karena aku pake ini Kalo cuci muka Aku gak ada masalah sih Cuma Rangkaian-rangkaian apa Yang harus aku pake ya Biar ini hilang Itu tuh yang jadi masalah aku Sudah akhirnya aku Mutusin pake Essence Cuma essence aja Kalo di aku sih Kebetulan produk yang cocok ini Dua ini Bersihin mukanya Bersihin mukanya Cuma pake yang Hydrating gel Cleanser Sama Ini hydrating essence Kalo hydrating essence ini Abis cuci muka Pakenya Pake kapas gitu Ditep-tep Udah Terus Jangan pake apa-apa dulu Kalian Kalo misalkan Ngalamin yang sama Kayak aku Dicoba aja Atau kalo misalkan Kalian Punya produk tertentu Yang emang Hydrating Sok mangga dicoba Intinya sih Yang aku dapet Dari pengalaman kemarin Kulit aku ya Harus Di hydrating Extra gitu loh Karena kondisi Cuaca Kalo misalkan Kalian mau coba yang Sama kayak aku Lalu sih Ada bunga lotusnya Namira Kalian bisa Itu dijualnya dimana ya Kalo gak sih Di Lazada deh Kalian coba Yang dua ini dulu aja Kalo misalkan Kalian Kondisi kulitnya Lagi mirip-mirip Kayak aku Niii Jadi cuci mukanya Ingat Pake yang hydrating Cleaser Terus Yang Kalo mau tidur Abis mandi Itu pake yang hydrating Asset Pake apa sih Jangan pake tangan Takutnya nanti Malah iritas Terus Sampai jumpa Sampai jumpa Lagi dimana